Hai dia belum tahu live konektor ini fitur yang bakal berguna banget buat teman-teman yang yang sering bikin bagan kemudian struktur nah itu sangat useful nah ini live konektor itu kurang lebih seperti ini ya Mas Rani ya mungkin yang belum tahu itu kalau kita geser-geser itu dia bisa pindah nah ini garisnya bisa ngikuti ya itu disebut dengan live konektor ini biasanya buat diagram yang bikin apa prototip aplikasi biasanya perlu kayak gini nah ini biasanya desain UI UX ya Nah ini pakai ini bermanfaat ya kita coba di hai 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 kalau kita geser ternyata dia berubah jadi jadi lain biasa ya jadi lain jadi saya nggak tahu ini jadi apa nih Oh ya jadi lain ya Nah jadi lain biasa jadi tidak bisa terkoneksi ya ya ini ada fitur itu enggak Pak lepet efek itu apa life konektor gitu ada nggak ini yang saya tidak tahu ya sudah lama banget loh sudah lama bener sudah lama nggak pakai AI ini mungkin temen-temen yang masih masih hangat-hangatnya pakai AI ya masih inget mungkin bolehlah ya Hai share-share sedikit-sedikit lah kalau ada kalau ada tapi kayaknya sudah pada asik di ingkit semua kayaknya nih poinnya yang pakai AI Oke sudah terjawab ya live konektor ya tidak aman berarti ya tidak aman ya live konektor tidak aman kita lanjut ke pengujian metadata pengujian metadata ya Nah metadata ini Nah ini metadata di Inkscape itu saya setting seperti ini ya titlenya metadata ya seperti ini ya bisa dapat kenapa lisensi lisensinya Hai mana itu gimana gimana itu ada lisensi lisensi ini sudah saya setting CC atribusi ini kayaknya di AI enggak ada deh kayaknya ada ya harusnya ada pak harusnya ya harusnya ada ya kalau SDG emang ini ya kita coba lihat di file info ya nah disini nggak muncul nih ya title channel Terus lain-lain deskripsinya juga nggak muncul nih ya ya disitu kenapa di lisensi itu tadi mestinya masuknya di copyright status copyright status ini ya nah ini tidak diketahui nih nah disitu mungkin kita pilih yang public domain atau copyright mungkin ya baru kedeteksi mungkin ya ini kalau yang lain-lain kayaknya nggak kedeteksi yang lain-lain ya nah ini nggak kedeteksi kita coba ya pakai yang karena disitu tadi pilihannya cuma tiga yaitu public domain sama apa tadi ya public domain aja dulu ya ya profeferi sama public domain kita coba pakai public domain dulu deh Untuk S File document file info Masih enggak terdeteksi ya Jadi kalau dari Inkscape Metadata enggak berfungsi Raw data itu isinya apa Pak? Raw data ini ya Kayaknya XML juga nih Ini dari situ juga Origin Origin Ini enggak muncul juga Kita cek semua ya Kamera data, IPTC Kayaknya enggak isi ini tadi ya Photoshop AEM properties Enggak ada kayaknya memang ya References Ya jadi metadata Dari Inkscape Tidak bisa masuk ya Tidak bisa masuk Jadi bisa dikatakan tidak aman ya Oke bisa lanjut ke Berikutnya CMYK dari Citramani Nah ini kebetulan Sudah saya ekspor ke sini Ini IPS sama PDF ya SVG bisa ya Kita coba dulu Kalau dari sini Kayaknya enggak bisa nih Oke ini file aslinya ya SVG-nya Kayaknya belum jadi CMYK CMYK juga sih SVG kan enggak bisa enggak support juga Enggak support tau Nah ini dia ya Jadi PDF Teksnya sayangnya enggak kebaca nih teksnya ya Teksnya berarti harus di convert curve nih Harusnya nih ya Ini disini CMYK nih warnanya ya Teman-teman bisa bandingkan ya Di tabnya itu kan Ada keterangan CMYK Slash preview Yang satu kan Di tab itu Yang dekat perusahaan itu Pasti perusahaan Oh iya ini ya Jadi disini Color mode-nya sudah CMYK nih Color mode-nya Iya betul ya Color mode ya ini ya Maksudnya ya Kita coba Color setting bukan Oh bukan ya Color mode Color mode mana Color mode Di file ya Nah ini color mode Nah disini sudah masuk CMYK nih Nah jadi buat teman-teman yang mau export CMYK itu pakai Citaramani Sebenarnya itu sudah Support CMYK Jadi enggak perlu khawatir ya Cuman ini teksnya kayaknya ya Teksnya yang harus Harusnya bisa editable Cuman harus di convert to curve sepertinya Ya mas Rania ya Betul Tapi dari sisi warna sudah oke nih Sisi warna Ini buat yang siap cetak sih saya rasa Iya File-file yang siap cetak Kalau file-file yang masih editable Saya rasa jangan dulu ya Jadi di edit dulu nanti Kalau sudah selesai baru di export Seperti itu Bagus nih ya Jadi CMYK dari Citaramani sudah bisa dibuka di Kita coba yang IPS ya Yang CMYK cuma IPS sama PDEVAC ya mas Rania ya Kalau JPG Oh JPG Kalau JPG pasti lah ya JPG ya Tapi kan enggak editable di Di AI nya Kita coba yang editable aja dulu Oke disini juga Tekstnya juga masih ada kendala kayaknya ya mas Rania Ini tekst ini Saya isi tekst ya Nah ini tekstnya Oh jadi simbol semua nih kayaknya tekstnya nih Ini masih bisa di edit loh Aduh ya kan Coba ganti fontnya Fontnya ya Coba diganti ya Coba diganti Kita ganti Sama aja ternyata Sama aja Cuma kayaknya ganti simbol kayaknya Oh ini kayak encode Apa sih istilahnya Sobnya nih yang paham nih Kayak encodingnya beda nih Oh gitu ya Biasanya ada yang apa UTF-8 gitu-gitu loh Beda nih Text encoding Kalau enggak salah Oh iya pernah dengar Cuma saya enggak familiar sih Dengan istilah-istilah itu Bisa nih Kayaknya kemungkinan berarti Kalau bisa nemu itu Tekstnya encoding yang dipakai disini Mestinya bisa Diperbaiki Mestinya Iya nih Encodingnya ya Berarti ya Mungkinan sih Oke sebelum Kita coba Seleksi semua dulu ya Sama ya Jadi Encoding ya Dari encodingnya Oke tapi dari sisi warna Sudah CMYK Jadi Mungkin alternatifnya ya Di convert to curve ya Convert to curve aja Ini jadi impact semua ya Jadi impact semua ya Jadi Untuk Dari sisi warna CMYK Ini Saya rasa aman Tapi dengan catatan ya Mas Rania ya Oke bisa kita lanjutkan Convert yang catatnya Phone harus Diubah ya Ya Phone-nya diubah Ke Purfly ya Atau Saya convert dulu ya Sebentar ya Sisi dulu ya Sebelian ya Tidak apa-apa ya Ini saya Nah ini textnya ya Textnya seperti ini sih sebenarnya Bisa Encodingnya Encoding itu berarti Pada saat export ya Berarti ya Bisa diatur dari Dari fontnya sini Bisa gak kira-kira Belum 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 tahu ya Oke kita Control shift C dulu ya Kita ubah jadi path Ini sudah jadi path ya Control S dulu Post Phone-nya Si tramaninya mana nih Tramani IPF sama IPS Terus Ini saya Kita buka Buat folder baru aja Biar Mana folder baru New New Dalam Lama gak pakai ini Tauan Tauan dalam Lama gak pakai Windows nih Nyeri new Di atas KDE Enggak sebenarnya Akhir-akhir ini Sering sih Akhir-akhir ini Cuman Sudah lupa Kayaknya Kayaknya Di Genom sama di KDE Doang New folder itu Di paling atas Iya Kebiasaannya di atas sih Kebiasaannya memang Oke kita coba ya Di sini Uji coba Yang skip baru Color space-nya belum diubah Oh color space-nya Kita ganti CMGK dulu ya Oke Kita pakai Sudah kelar ya Cepat banget ya Nah ini ya IPS CMGK Kita buka Pakai Adobe Illustrator Jadi memang harus di Convert dulu sih Ke kurva Supaya aman Supaya aman Nanti mudah-mudahan Nanti bisa Dicarikan cara ya Sama sarannya ya Codingnya ya Nanti ya Mudah-mudahan sih Oke Sob PR Sob Oke Saya rasa Itu tadi sudah ya Sudah aman ya PDF-nya Saya rasa Harusnya sudah aman juga Tadi Mestinya 1112 Nah aman ya Dari sisi warna aman Tinggal convert to curve aja Oke Sekarang kita Lanjut ke Uji embed PCC Nah ini Tadi saya cari Ininya enggak ketemu nih Kalau di KDE ada Muncul Tapi enggak tahu ya Tadi sudah saya install Ini sih Saya install Skribus tadi sudah Cuman kok enggak muncul ya Oh embednya dari Ini pak PDF Dari ini loh Apa sih namanya Yang PDF-CMJK itu loh Nah iya Maksudku itu tadi Ini kan harus kita Save as ya dulu ya File Save as No 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 Enggak Enggak gitu sih Di Aduh Apa sih namanya Yang dibuka Coba Coba Buka Ctrl Shift F Shoot and Stroke Ctrl Shift T Shift F Di sini Ctrl Shift F Ctrl Shift F Nah di warna Coba klik warna Nah di CMS kan itu Diklik yang CMS Oh dari sini Yang dari sini maksudnya Iya Itu kan embed Oke kita coba ya Oh ini belum ada isinya nih Nah itu mesti ditambah Belum Belum punya nih saya Kayaknya nih Saya dapat dulu ya Dokumen properties dulu ya Colors ya Nah ini ada sih Akvas Tapi yang akva ya Gak apa-apa ya Kita coba yang pakai yang ini ya Yang penting kan bisa ada dulu Oke kita pakai Soalnya kalau dari yang pakai CMJK Skribus Mas Rania Itu kan ada Bisa embed juga tuh Color profilnya Dari situ Saya kira tadi dari situ Cuman bisa cari-cari Kok gak muncul Kita coba yang di CMS CMS belum muncul ya Tadi udah ditambah ya Lupa tadi sudah masuk Apa belum ya tadi ya Mana tadi Apa Oh Harusnya sudah ya Atau harus di restart dulu nih Coba di siapain Control S ya Bentar kita coba lihat dulu Di fill CMJK CMS Belum muncul AC10 Control S Saya close dulu Lalu saya coba buka lagi ya Oke Jadi ini meng-embed per color ya Per warna ya Nah ini muncul ya Oke udah berubah Ini kita coba lagi Udah berubah semua ya Oke kita coba Nah Sekarang kita Kontrol S Ya pakai PDF Foto pakai S Begini Kontrol S Kontrol S Terus cari yang PDF CMJK Nah ini yang tadi Yang saya cari Tidak ada nih Kok gak ada ya Iya Soalnya Gak tahu kenapa ya Tapi di Di KDE Tadi saya lihat Itu ada sih Cuman yang disini Set di Windows Kok gak ada ya Padahal sudah saya install Skribus juga loh Saya perlu Nangasan apa ya Export Saya cek dulu Cek ke wikinya Atau walaupun kita Shift ke SVG dulu aja deh Atau langsung PDF nih If you use Windows Like sometimes Oh emang di Windows Di RID pak Oh di Windows Tidak ada ya Tidak ada Kita coba Yang PDF ini aja ya Kalau itu gak bisa Ngempet ini soalnya Gak bisa ngempet SCC itu Oh dia gak bisa Gak bisa ngempet ya Kita coba Buka Dari sini Iya sih Kemarin Kemarin saya sudah coba Memang Tapi di KDE Cuman disini Warnanya memang Berubah Cuman gak tahu Ini hasil Empet atau bukan Bukan Sekarang masih RGB itu Oh iya Masih RGB ya Oh iya Jadi PDFnya Masih RGB Belum ke M.E.C.C. Profile Iya betul Oke Jadi kita masih belum bisa menguji nih ya Iya Kita skip dulu gak apa-apa deh Kita skip dulu Oke Oke yang berikutnya adalah PDF kita rename ke AI Jadi ada Ini sudah saya export ya Ini sudah saya export ya Ini saya pakai yang layer tadi ya Ini sudah export ke PDF Saya ganti ke AI ya Nah jadi ada di Illustrator Kita coba kita buka ya Nah ini ya hasilnya ya Jadi kalau di PDF ke Premium AI Itu aman sepertinya ya Layer-layernya Cuman kayaknya layernya anu ya Jadi Nggak ada strukturnya ya Ini harusnya ada layer 1 Layer 2 Tadi ya Harusnya ada ya Cuman disini Jadi berantakan sih layernya Strukturnya Ini kan PDF Jadi AI pak Coba SPG SPG Jadi AI coba Kalau SPG kita rename jadi AI Iya coba ya Kita mana tadi ya Nomor 20 ya Nah ini malah ada tampilan seperti ini nih Text import option 4%nya itu loh ya Kenapa? Di Inkscape itu Seinget saya YTF 8 YTF 8 Apa itu gitu Ini ya Unicode itu Oh kayaknya disini Nggak ada deh Platform Windows Nah ini Itu kan Importing yang kita cari tadi kan Oh ini ya Text import option Kenapa waktu import SPG jadi AI Malah muncul ini ya Coba aja Siapa tau malah Kita coba Oke ya Wah malah kacau malah Jika dirinya menjadi AI Malah kacau Jadi lebih baik Memang Lebih bagus Memang SPG ya Lebih bagus SPG Jadi kalau teman-teman Memang Kliennya minta AI Sebenarnya bisa disaranin Pakai SPG Supaya kalau yang Yang kebutuhannya Untuk struktur Manajemen layarnya Bagus ya Lebih baik sih Pakai SPG Cuma kalau tidak Mempertimbangkan aspek itu Boleh sih Sebenarnya pakai PDF diriming pakai AI Pakai PDF Saya rasa tidak ada masalah ya PDF EPS Cuman memang EPS cuman Batasannya sampai EPS 8 Jadi Transparansi Tidak masuk Tidak bisa ya Kecuali kalau Inkscape sudah support EPS 10 Mungkin sudah bisa Transparan Jadi mungkin Yang lebih relevan Sebenarnya pakai SPG Nah ini yang Nomor 21 Blade Mode Jadi PDF Reanim AI Ini sebenarnya Terbuka sempurna ya Mas Rania Cuman catatannya Manajemen layarnya Tidak bagus ya Jadi berantakan ya Jadi itu perlu dicatat Berarti Aman dengan teknik khusus saja ya Ya aman Atau aman dengan catatan Aman dengan catatan sih Menurut saya Karena tidak ada teknik khususnya Sebenarnya Nah berikutnya Kita menggunakan Blending Mode nih ya Blending Mode ini Kalau di Inkscape Itu yang Kita menggunakan Multiplay Itu Mas Rania ya Menggunakan Multiplay Screen Ini kalau Di AI Dia tidak terdeteksi Harus Dilakukan secara Manual nih Sepertinya Transparansi Nah ini saya bingung Yang mana nih Transparansi Masuk kemana ya Transparansi Blending Mode ini Cek Secara umum Untuk penggunaan Blend Mode Enggak aman sih Jadi Blend Mode Belum ada solusinya sih Saya sendiri juga bingung Gimana caranya Kayaknya memang Enggak bisa Karena beda platform Sepertinya Platformnya memang beda Jadi Untuk Multiplay sama Ininya Enggak sama Oke mungkin itu Tadi mes tadi Sudah ya Sudah Sudah Mungkin ada lagi Yang perlu di tes Barangkali teman-teman Ada yang kurang Ada yang belum Selamat teman-teman Kali aja ada yang Keliwat Selain 22 poin Yang udah Kita coba tadi Bisa disampaikan Maybe Christine I'm still online Maybe you have A question To Nugroho About Inkscape Compatibility With Your starter I mean Oke Ini nanti berarti Mending videonya Di pisah-pisah aja Pak Kalipa ya Apa enggak Dijariin satu aja Langsung Ya maksudnya Misal Konsistensi bentuk Ukuran Posisi Ukuran halaman Sama mungkin Ukuran stroke Terus Nanti apa Perkelompok aja Oke Buat ini Pak Biar Viewnya Di Youtube-nya Naik Oke Jadi Kita sudah 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 Melakukan eksperimen Bareng-bareng Sudah menguji Kompatibilitasnya SVT bareng-bareng Sudah Sudah Menampulkan Mana fitur-fitur Yang bisa digunakan Dan mana yang Tidak bisa digunakan Jadi supaya Teman-teman bisa Lebih berhati-hati Kalau menggunakan Fitur-fitur tersebut Supaya nanti Kalau sudah Terlanjut diserahin Ke klien Ada masalah Karena Bungum nanti Mudah-mudahan Dengan adanya Eksperimen ini Bisa membantu Pekerjaan Teman-teman semua Jadi Emang lebih baik Kalau kita pikir-pikir Sebenarnya Lebih baik Nyerahin SVG Pak ya Daripada PGS Ketarin menjadi AI Sebenarnya Sebenarnya Seperti itu Kalau dilihat Dari strukturnya Lebih bagus Strukturnya Kita lihat Lebih rapi Jadi sama Sesuai dengan Yang ada Di Inkscape Pags-nya juga Bisa editable Pags-nya editable Itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton